Saat scrolling di media sosial, mungkin kamu akan sering melihat aktor-aktor dari Korea Selatan memiliki gaya rambut tertentu. Nah, salah satu potongan yang lagi trending belakangan ini adalah comahail. Sebutan comahail ini mengacu pada bentuk poni atau bagian depan rambut yang melengkung ke dalam. Persis seperti simbol koma. Untuk menunjukkan penampilan berkelas, kamu bisa menggunakan gaya rambut ini ke berbagai macam acara, baik yang kasual hingga formal. Gaya rambut ini juga gampang untuk ditiru, biar penampilanmu semakin ganteng di hari Valentin. Wow! Apa saja jenis comahail yang bisa dicoba? Soft style. Karena melibatkan pone, biasanya dibutuhkan poni dengan panjang tertentu sebelum kamu bisa menatanya seperti poni koma. Meski begitu, kamu yang berponi pendet juga bisa memiliki gaya rambut ini. Hasilnya adalah lekukan lembut yang tidak terlalu melengkung. Classic style, sesuai namanya. Potongan comahail klasik adalah potongan orisinal tanpa ditambahi detail apapunnya. Untuk lengkungan yang sempurna, gunakan catokan atau blow masuk bagian depan rambutmu agar menyerupai tanda koma. Kamu boleh menumbuhkan poni agar bentuk lekukannya jelas. Belah tengah juga boleh. Meski biasanya belahan koma air mengarah ke samping, kamu juga bisa menatanya dengan belahan tengah. Lengkungan komanya akan kelihatan di kedua sisi dengan arah yang berlawanan. Belahan tengah ini cocok untuk yang rambutnya bergelombang atau mau nyoba yang bertekstur. Para pemilik rambut ikal juga bisa meniru gaya ini, supaya lekukannya tampak jelas pada rambut bertekstur. Kamu bisa menggunakan curling iron, tahan bentuk rambut, dengan menambahkan produk rambut seperti hairspray atau pomadik. Undercut juga mantul, potongan undercut yang membuatmu terlihat cool dan ganteng juga bisa dipadukan dengan poni komai. Tipis dan rapi di bagian samping, kemudian poni melengkung di depan. Hasilnya adalah kesan rapinan rupawan.